editor foto kolase foto filter peak plus salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto menjadi lebih baik mengganti background ataupun membuat foto bertampil lebih cerah ya kalian bisa gunakan salah satu aplikasi rekomendasi pertama untuk mengeditnya sangat mudah sekali kalian bisa mencoba dari pertama melalui menu edit kemudian kamera kolase untuk membuat beberapa tampilan gambar lebih menarik dengan menggunakan kolase foto menampilkan beberapa foto sekaligus untuk satu tampilan dari layar kolase nya edit foto keren dari lumi untuk aplikasi ini sangat baik juga karena memiliki beberapa menu yang tersedia seperti menyegarkan Eropa inch kemudian anggun karena inilah beberapa dari pengguna atau user lebih memiliki aplikasi dari lumi ini dengan fitur yang di bawahnya yang memiliki beberapa yang sangat baik juga seperti adjust efek filter kemudian memotong gambar sekaligus nah jadi buat kalian yang ingin menggunakan lumi ini sebagai alternatif penyeditannya menggunakannya silahkan bisa gunakan saja melalui Playstore editor foto polis editor fotogram ya ini adalah salah satu aplikasi yang sering saya gunakan untuk menedit foto ya jadi untuk fiturnya ini sangat mudah sekali kalian bisa menggunakan foto kolase kemudian kamera sekaligus untuk menunya beberapanya kita bisa melihat di pojok kiri bawah disitu ada akan melihat untuk beberapa kabur dan menu yang lainnya seperti menambahkan foto atau menumpukan menjadi tiga foto sekaligus dalam satu layar kemudian kalian bisa menggambar dengan menu pensil atau kuas di dalam menu tersebut untuk memberikan efek yang lain supaya terlihat menarik Pixar make awesome disini kalian sudah pasti mengenal dengan salah satu aplikasi recommended ya jadi Pixar ini adalah salah satu rekomendasi aplikasi terbaik untuk saat ini tepatnya 2020 ya jadi untuk beberapa menu yang tersedia ini tidak kalah menarik juga dari beberapa seperti yang terdia dari aplikasi aplikasi yang lain namun untuk fiturnya ini untuk Pixar membawa dengan MP yang cukup besar jadi memungkinkan kalian menggunakan Megapack atau giga kapasitas ponsel yang lebih memadai untuk menggunakan aplikasi secara optimal foto editor minimalis ya salah satu aplikasi rekomendasi untuk kalian yang bisa digunakan untuk mengedit foto secara mudah foto editor ini salah satu rekomendasi yang bisa kalian gunakan juga dengan membawa fitur yang sangat ringan juga tidak terlalu besar untuk Megapack nya foto editor menjadi salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan dengan beberapa menu yang tersedia dan tidak kalah lebih banyak juga ya tentunya jadi penjelajah file baru dan beberapa menu yang lainnya kanva seperti pixel koreksi denoise cloning efek dua kurva dan lain sebagainya kanva edit foto desain foto video collect marker ya kalian sudah pasti mengenal salah satu aplikasi rekomendasi dari kanva ini betul sekali karena kanva memiliki beberapa menu atau fitur yang sangat baik sekali jadi disini kalian bisa menggunakan atau mengedit video sesuai dari kategori yang tersedia untuk pekerjaan bisnis atau game dan lain sebagainya silahkan bisa kalian coba dan lihat beberapa fitur yang lainnya auto fotocad menempelkan salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan sebagai kombinasi pengeditan agar lebih maksimal untuk auto fotocad ini bisa kalian gunakan untuk menghapus background layar dari foto jadi seolah-olah ini tidak memiliki layar kalian bisa memindahkan ke beberapa tempat seperti taman bunga ataupun perkotaan besar ya jadi ini salah satu alternatif bisa kalian gunakan juga dengan megapik yang tidak cukup sedikit juga ya temennya jadi kalian bisa langsung menggunakan secara otomatis ataupun manual sesuai keinginan flur background kamar plus seperti DSLR ya salah satu aplikasi rekomendasi terrific project continue juga untuk aplikasi flur DSLR ini kalian bisa menggunakannya secara gratis tanpa membayar ya jadi disini kalian bisa mengedit foto belakang menjadi flur seolah kita menggunakan dari kamera berkapasitas versi besar Canon pixel of 3d foto animator dan editor with efek kalian sudah mengenal salah satu aplikasi ini ya benar sekali karena aplikasi ini sudah trending di awal bulan yang lalu ya untuk aplikasi animator ini memiliki beberapa fitur yang cukup berbeda dari beberapa aplikasi yang lain karena dia memiliki untuk efek dari sky atau awan kemudian efek yang lainnya seperti beberapa animasi-animasi awan bergerak yang pernah kalian lihat mungkin di aplikasi tiktok Instagram ataupun aplikasi uploader Facebook dari teman-teman kalian Nah jadi buat kalian yang ingin menggunakan pisau ini silahkan bisa dan dicoba saja sendirinya story art Instagram editor cerita insta untuk Instagram ya seperti di dalam judul aplikasinya di sini kalian bisa menggunakan foto seperti insta atau celebrities ya jadi ini adalah salah satu alternatif yang bisa kalian gunakan untuk mengedit menggabungkan foto sesuai dari keinginan ini sangat banyak sekali untuk beberapa menu yang tersedia silahkan jika kalian ingin menggunakan bisa download saja melalui Google Playstore dengan kapasitas yang tidak terlalu besar aplikasi ini cukup baik